Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya bagaimana kabar kalian Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Pada video kali ini kita akan membahas Spoiler Dragon Prince Yuan Season yang kedua Dimana pada season pertamanya Yuan Er Dan semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia Menuju Menara Suci Karena kira-kira setengah tahun lagi Menara Suci akan segera terbuka Dan menurut cerita disana Banyak sekali harta karun yang sangat berharga Nah geng akan seperti apakah keseruan ceritanya Wokelah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya Cerita diawali dengan diperlihatkannya seorang pangeran Dan juga seorang wanita cantik di dalam istana kerajaan Wu Agung Mereka berdua sedang membicarakan tentang pembukaan sebuah tempat peninggalan suci Yang akan segera dibuka Pangeran Wu berencana akan segera berangkat ke tempat peninggalan suci tersebut sebentar lagi Karena dengan pergi kesana Kemungkinan kekuatannya akan bisa mencapai puncak tahap kultipasi Namun Putri Wu Yao berkata bahwa disana terdapat banyak sekali ahli seni bela diri Jadi pangeran Wu harus berhati-hati Namun dengan sombong dan pede Pangeran Wu tidak takut terhadap semua ahli seni bela diri Yang nantinya ada di tempat tanah peninggalan suci Karena menurutnya dia saat ini adalah pangeran naga yang memiliki kekuatan naga yang sangat hebat Namun menurut Putri Wu Yao dia tidak dapat merasakan kekuatan naga yang ada di dalam tubuh pangeran Wu Wang Mendengar perkataan demikian membuat Wu Wang menjadi sangat kesal dan marah Karena merasa dirinya disepelekan oleh Wu Yao Menurut Putri Wu Yao seharusnya pangeran Wu Wang jangan menyepelekan kekuatan yang dimiliki oleh pemilik naga asli yaitu Yuan Er Karena bagaimanapun juga Yuan Er adalah induk dari kekuatan naga yang dimiliki oleh pangeran Wu Wang Apalagi akhir-akhir ini nama dari Yuan Er sudah semakin populer dan hampir terkenal ke seluruh benua Namun tetap saja pangeran Wu Wang tidak takut sedikit pun dan tetap meremehkan kekuatan Yuan Er Putri Wu Yao berkata bahwa dia suatu hari nanti akan tahu dan menyesal akibat terlalu sombong dan menganggap remeh orang lain Pangeran Wu Wang kemudian berkata bahwa nantinya setelah dia mendapatkan harta berharga dari peninggalan tanah suci Maka dia sendiri akan mewapatkan Yuan Er dengan tangannya sendiri Dan ketika itu maka Putri Wu Yao akan mengetahui bahwa pangeran Wu Wang adalah kaisar naga yang sebenarnya Setelah berkata demikian pangeran Wu Wang kemudian melesat pergi dan akan menuju peninggalan menara suci Putri Wu Yao berteka di dalam hatinya jika kedepannya dia bertemu dengan Yuan Er maka dia sendiri akan mewapatkannya Sin berpindah di tempat lain seorang putri cantik juga segera pergi menaiki hewan tunggangannya dan akan menuju peninggalan menara suci Dia mengeluarkan hewan peliharaannya dan berkata semoga saja mereka berdua akan mendapatkan harta berharga di tempat peninggalan menara suci yang akan segera terbuka Sin berpindah pada saat ini di tempat lain terlihat seorang pemuda yang sedang menebaskan kekuatan energi pedangnya pada sebuah gunung Ledakan demi ledakan terdengar di sana dan sepertinya kekuatan si pemuda tersebut sudah meningkat menjadi lebih kuat lagi Dia juga berniat untuk pergi menuju tanah peninggalan menara suci untuk mencari harta karun Pada saat ini di tempat lain terlihat seorang pangeran juga mengekstrak kekuatannya Dan dengan mudah dia mampu mengalahkan beberapa pengawalnya Ternyata mereka geng sedang latihan untuk meningkatkan kekuatan si pangeran atau si pemuda tersebut Dan setelah itu dia juga melesat pergi meninggalkan tempatnya dan akan menuju tanah peninggalan menara suci Sin berpindah di tempat lain terdengar seorang gadis memanggil temannya Menurutnya dia diperintahkan oleh guru untuk mengajak nona cantik lainnya pergi keluar dari tempat ini Setelah berbicara satu sama lain pada akhirnya mereka berdua juga pergi dari tempat tersebut Dan sepertinya mereka berdua juga akan menuju tanah peninggalan menara suci Pada saat ini seluruh ahli seni bela diri yang masih muda yang menginginkan harta karun berharga Sedang menuju tanah peninggalan menara suci Sin berpindah di tempat lain terlihat Yuan Er bersama dengan Yao Yao dan Tuntun sudah sampai di suatu tempat Mereka kemudian berhenti sejenak untuk beristirahat dan membakar daging guli Tujuan mereka adalah menuju tempat peninggalan menara suci Sambil menunggu makanan matang mereka berlatih terlebih dahulu Tuntun mencoba menyerang dan membuat Yuan Er harus terlempar akibat serangan dari Tuntun Yuan Er sedikit kesal karena dia belum siap untuk menerima serangan dari Tuntun Menurut Yao Yao seharusnya pangeran Yuan Er memperhatikan sedikit perubahan pada energinya Agar dia dapat bertahan dari serangan yang sangat kuat seperti barusan Tuntun kembali menyerang lagi secara sporadis kepada MC kita Yuan Er dengan perlahan menyalurkan energi kekuatan pada lengannya Dan ketika dia terkena serangan dari Tuntun dia hanya terlempar sedikit saja dan masih mampu untuk berdiri Yuan Er nampak sangat gembira karena dia merasa kekuatannya bertambah kuat Menurut Yao Yao itu adalah tingkat pertama dari pembelajaran Tongtian Genesi Suan Fiton Yuan Er sangat terkejut ketika mendengar Genesi Suan Fiton karena dia tidak mengetahui maksudnya Menurut Yao Yao, Genesi Suan Fiton ketika mendapatkan serangan akan aktif dengan sendirinya untuk melindungi tubuh penggunanya Genesi Suan Fiton sendiri memiliki tiga lapisan atau tiga tingkatan kekuatan Setelah itu Yuan Er terus berlatih untuk meningkatkan kekuatannya tentang pemahaman Genesi Suan Fiton tersebut Dan setelah lumayan lama dia berlatih akhirnya berhasil juga menguasai Genesi Suan Fiton Yuan Er kemudian mengajak lagi Yao Yao untuk melanjutkan perjalanan mereka Singkat cerita mereka telah sampai di kota tua dan keadaan di sana sangat ramai oleh lalu lalang manusia Yao Yao kemudian berkata kepada Yuan Er bahwa pada salah satu papilion yang ada di sana terdapat harta karun berharga Yao Yao kemudian memberikan tuntun untuk diasuh terlebih dahulu oleh MC kita Yuan Er Sedangkan dirinya pergi memasuki papilion tersebut untuk membeli harta karun berharga Tidak lama setelah itu datanglah seorang putri cantik dan dia sangat menyukai terhadap tuntun Menurutnya dia sangat imut dan juga lucu dan juga sangat mengemaskan Putri tersebut kemudian meminta Yuan Er untuk menjual binatang kecil atau tuntun tersebut Yuan Er sangat kaget dan terkejut ketika mendengar ada seseorang yang ingin membeli tuntun Wanita cantik itu kemudian berkata bahwa dia bersedia membayar berapapun harganya asalkan saja Yuan Er menjualnya Dengan tegas Yuan Er berkata bahwa dia tidak akan pernah menjual tuntun Putri cantik itu pun kemudian menawarkan harga yaitu 5 juta batu roh untuk membayar tuntun Yuan Er sangat terkejut ketika mendengar harga 5 juta batu roh yang sangat mahal Dan 5 juta batu roh setara dengan 1 tahun penghasilan kerajaan jauh agungnya Akan tetapi Yuan Er tetap bersikeras bahwa dia tidak akan pernah menjualnya kepada siapapun Si putri cantik sangat terkejut karena meskipun dia telah mengeluarkan harga yang sangat mahal Tetap saja Yuan Er tidak tertarik sama sekali Padahal menurutnya dia adalah Yuan Shao yang memiliki garis keturunan yang sangat kuat Dan di dalam hatinya dia tetap harus bisa mendapatkan tuntun bagaimanapun caranya harus bisa mendapatkannya Putri cantik itu pun kemudian mengeluarkan hewan peliharaannya untuk menarik tuntun dan agar mau menjadi peliharaannya Akan tetapi ternyata tuntun tetap tidak tertarik dan malah membuat hewan peliharaan si cuantik putri menjadi ketakutan Si putri cantik sekarang mengetahui bahwa hewan peliharaannya seperti terintimidasi dan ketakutan terhadap si tuntun Dan sepertinya cara seperti ini tidak akan pernah berhasil untuk menarik perhatian dari si tuntun yang sangat diinginkannya Si putri cantik kembali merayu lagi Yuan Er agar mau menjual tuntun kepada dirinya Namun Yuan Er berkata bahwa sampai kapanpun dia tidak akan pernah menjual tuntun kepada siapapun Namun si putri cantik tidak akan pernah menyerah dan akan mengikuti kemanapun perginya Yuan Er dan juga si tuntun Tidak jauh dari Yuan Er para orang-orang sedang membicarakan kecantikan Yao Yao Mereka menyayangkan bahwa nantinya Yao Yao akan menjadi milik dari tuan muda keluarga gue Karena menurut mereka setiap ada wanita cantik yang memasuki wilayah itu selalu dipaksa untuk mau tunduk kepada tuan muda keluarga gue Baik secara paksaan ataupun secara halus Sementara di dalam papilion terlihat Yao Yao didekati oleh seorang pemuda yang berkata apakah dia sangat tertarik terhadap benda fragmentasi yang ada di sana Tuan muda tersebut kembali berkata lagi jika putri Yao Yao menginginkan benda tersebut maka dia akan memberikannya secara gratis Singkat cerita pada akhirnya Yao Yao sudah bertemu lagi dengan MC kita yaitu Yuan Er Beberapa saat setelah itu tuan muda keluarga gue kembali mendatangi mereka berdua Dia kemudian memperkenalkan kepada mereka berdua namanya adalah Guling Yuan Er kemudian memperkenalkan dirinya bahwa dia bernama Zhao Yuan Di dalam hatinya tuan muda Guling meremehkan kekuatan Zhao Yuan yang masih lemah Dan di dalam hatinya juga dia tidak akan takut sama sekali terhadap tuan muda Zhao Yuan Secara cuma-cuma dia juga memberikan harta berharga kepada Yao Yao Beberapa saat setelah itu Yuan Er dan juga Yao Yao pergi dari tempat tersebut Namun baru beberapa saat saja mereka berjalan tiba-tiba tuan muda Guling memerintahkan mereka berdua untuk berhenti Tiba-tiba dia mengeluarkan dua token berharga dan menunjukkannya kepada mereka berdua Menurut tuan muda Guling kedua token tersebut adalah token menara pecinta jiwa yang diperuntukkan untuk Yuan Er dan juga Yao Yao Dan dengan cepat Yuan Er dan juga Yao Yao menerima benda tersebut dengan sangat gembira Setelah berterima kasih mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan lagi dengan pergi dari tempat tersebut Nah geng mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini Oke lah sekian dari Mimin Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya